Kepolisian Resor Kota Besar Bandung bersama komunitas masyarakat Tiongwah menyalurkan 2.000 paket sembako. Selain disalurkan kepada warga kurang mampu di 30 kecamatan yang ada di kota Bandung, bantuan sembako juga diberikan kepada puluhan korban kebakaran yang terjadi di wilayah Astana Anyar. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono mengatakan bahwa paket sembako akan dibagikan kepada warga tidak mampu. Budi mengungkapkan, sebanyak 2.000 paket sembako akan dibagikan melalui babin kamtikmas yang ada di 28 polsek kota Bandung. Paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah ketidakstabilan ekonomi. Budi masuk ke gang dengan pemukiman padat penduduk membagikan secara langsung sembako kepada warga setempat. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.